Tahmiah, 53 tahun, wanita paruh baya yang seketika tak mampu membendung air matanya. Saat istri dari orang nomor 1 di Aceh, Diyah RT Dewati menyambangi pembangunan rumah layak huni RLH miliknya di Desa Batum Bulan 1, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara pada minggu 15 Mei 2022. Dalam dekapan Diyah RT, ibu dari 4 anak ini menangis meluapkan rasa haru serta mengucapkan terima kasih atas bantuan yang ia terima dari pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Irensya. Dengan derayan air mata yang tampak membasahi pipinya yang mulai mengeriput, Tahmiah dengan tulus menyodorkan sebuah oleh-oleh atau buah tangan hasil karyanya berupa sebuah tikar daun pandan kepada ketua TPPKK Aceh itu. Ia mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang ia peroleh dari pemerintah. Apalagi selama ini janda 4 anak itu hidup menumpang di rumah saudaranya, selama 24 tahun belakang. Lantaran ditinggalkan suaminya yang pergi menikah lagi dan meninggalkannya bersama 4 putra-putrinya. Ia mengatakan tidak pernah membayangkan bisa memiliki rumah sebagus itu. Tapi akhirnya dia mendapatkan rumah melalui bantuan pemerintah, ucapnya terbata-bata. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh, semoga semua kebaikan yang dia terima akan membawa keberkahan bagi kita semua. Pada kunjungan tersebut, Ketua TPPKK Aceh di HRT Idawati berpesan kepada penerima manfaat RLH Bantuan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2022 agar mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Namun demikian kata dia, untuk menuntaskan kemiskinan bukan hanya memiliki rumah layak huni saja, tapi perekonomian rumah tangga yang stabil juga menjadi sebuah keharusan agar segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Jadi kita berkunjung ke beberapa kota kabupaten, kita mengunjungi progres dari perumahan layak huni, program pemerintah Aceh di bawah Gubernur Pak Nova Iriansyah, di mana yang tahun ini luar biasanya adalah sekitar 7.800 penerima. Nah dalam rangka kita melihat apakah ada yang seperti isu-isu gitu secara online gitu diisukan ada pungli dan lain sebagainya. Kita mau melihat tidak ada itu yang dari benar meriah tadi kan dari Aceh Tengah juga. Dan kemudian apakah betul kondisi rumahnya itu seperti apa gitu. Ternyata bagus-bagus, bahkan di atas standar ya, artinya enggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kondisi bangunannya juga bagus sesuai dengan standar dan mudah-mudahan pengumuninya nantinya juga puas yang harapannya bisa meningkatkan gairah dari masyarakat untuk tetap meningkatkan kualitas kehidupannya, baik itu secara ekonomi maupun kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim, Kabupaten Perumahan Dinas Perkim Aceh yang memiliki nantinya pembangunan rumah layak uni. Alhamdulillah di Kabupaten Benamriah untuk tahun ini berjumlah 202 unit dari 7.800 unit yang dibangun melalui pemerintah Aceh, Dinas Perkim Aceh. Alhamdulillah hari ini yang tipe di depan, hari di depan kita ini tipe A. Tipe A ini ukurannya 5 x 7,5. Tetap tipe 36 plus namanya. Dengan perubahan sekarang dengan wajah atap, spandek, kuda-kuda banyaringan, pelakon PPC dan alhamdulillah kami ketinggalan elevasi 40 dari muka atas tanah. Jadi perubahan untuk tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini rumah lebih bagus dan bisa ditempati oleh ibu yang kepuasan lah yang punya rumah. Yang diberikan untuk keteria, pakir, miskin, anak yatim, cacat, yang umur di atas 40 untuk pakir dan miskin, anak yatim di bawah umur 18 tahun dan cacat dan tanpa penghasilan pasti tidak ada. Artinya ini diberikan untuk kaum pakir dan miskin. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Aceh Tenggara memperoleh 465 unit yang dibagi dalam 18 kecematan, Kabupaten Gayo Luwes yang setidaknya ada 90 unit RLH dalam tahapan pembangunan di 9 kecematan. Sedangkan Kabupaten Bener Meriah ada 202 unit RLH yang juga sedang dibangun dan 319 unit RLH untuk Kabupaten Aceh Tengah yang juga disambangi oleh Diyah RT Idawati. Agus Salim menerangkan ada 3 tipe RLH yang dibangun pemerintah yakni tipe A dengan ukuran 5x7,5 atau tipe 36+, tipe B 5x7,5 terisolir yang dikhususkan bagi daerah kepulauan dan tipe C yang sama dengan tipe A hanya saja dikondisikan dengan luas tanah penerima manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Darni, umur saya 35 tahun Di sini saya pertama mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh yang telah memberikan kami bantuan. Semoga bermanfaat, semoga kami ke depannya menjadi masyarakat yang lebih baik ekonomi kami pun semakin membaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!